10 kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia ditenggelamkan di Batam, Kepulauan Riau. 10 kapal itu ditenggelamkan secara bersamaan dengan 20 kapal asing lainnya di lokasi yang berbeda. 10 kapal asing pencuri ikan ini dimiliki oleh 2 negara berbeda, 7 di antaranya asal Malaysia dan 3 kapal sisanya asal Vietnam. Penenggelaman kapal asing dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri Batam. Tindak tegas penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedepannya diharapkan mampu untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing. Dan sebagai dampak positif bagi nelayan lokal serta mengujudkan nawacita, yakni laut sebagai masa depan bangsa. Tujuan daripada proses atau tindakan hukum yang dilakukan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing, ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan nawacita, yaitu menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Mengapa? Karena kalau nelayan kita suruh berkompetisi dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan peralatan serta mekanisasi yang sudah hebat, maka nelayan kita tidak akan mungkin menang. Nah untuk itu, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya adalah pelaku utama bidang perikanan, maka kita melakukan penetapan hukum di laut, khususnya terakhir.